Halo! Kok kayak rasa-rasa gak enak banget nih pandangan gue? Atau emang gue memang begitu? Kok kayak kebulak balik begini sih? Aduh, Mbak Lady tolong dong ini kenapa begini? Mau dibalik? Jokerin dulu sih. Maksud? Aduh, mati deh. Gini terus? Repot? Gak elah ribet banget hidup gue. Sudahlah, mau dijogetin kek? Mau diapain kek? Mau direbutin kek? Mau repot? Yang penting kembali lagi di CYIB Cobain Channel Youtube Indie Marens untuk cobain. Apa kabar pemirsa? Semoga semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Atau masih dalam keadaan yang sama seperti aku. Menderita atau mengalami yang namanya kerabel. Kerabel, 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 kerabel. Keracunan belanja online. Waktu itu gue sempat bilang gue sempat keracunan belanja online alat kesehatan. Gue kena racun lagi belanja online. Kali ini perlengkapan rumah tangga. 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 Apa lagi itu oase bu? Tanya lagi, tanya lagi. Masa cantik-cantik situ gak tau oase. Oase itu ibaratnya seperti aku memberikan kesegaran bagi mereka-bereka yang kehausan. Mudah-mudahan. Kayak sumur dong. Jauh dong. Masa sumur. Oke whatever. Tapi yang jelas pemirsa saat ini tuh ya. Kalaupun misalnya nih aku hadir. Ini bukan cuma sekedar kayak pameran gitu. Mudah-mudahan bisa menjadi hiburan disaat aku merasa keracunan belanja online. Salah satu adalah ya ini. Si barang-barang household ini. Apakah anda pernah melihat ini? Lu kurang asem banget sih mbak lady. Nah ini adalah akibat karena aku kena kutu kasur. Kalo musim hujan tuh kan lembab ya. Jadi mungkin itulah saatnya sih para tungau. Tungau-tungau itu akhirnya berkeluarga dan akhirnya berkembang biak. Bangun-bangun tuh cuma kayak kena bentol kecil gitu. Tik-tik gitu. Ada dua mata gitu. Lama-lama gatal-gatal jadi luka deh. Setelah kejadi ini aku ke dokter. Aku dikasih obat. Ini udah lumayan sembuh. Terus akhirnya aku berpikir supaya gak kena lagi mesti gimana ya. Ting! Akhirnya aku mendapatkan ini. Jadi ini kak brosis ya. Ini adalah vacuum cleaner yang bisa mbak Semi Tungau katanya. Nah kenapa aku jadi tertarik banget sama si Kurumi ini. Ini bukan vacuum cleaner biasa kayaknya. Jadi dia nih ada signal UV nya yang bisa. Nih nih baca ya. Mesin penghisap debu dan Tungau. Jadi dia bisa membunuh Tungau. Bunuh? Iya. Dosa bunuh itu. Ya kan bukan berarti gua bunuh untuk dosa. Ini daripada saya begini terus bu. Berapa harganya bu? Pengen kan? Ya pokoknya sih waktu itu yang aku beli aku marketplace nya di Tokped sekitar 800an deh. Next! Kira-kira apa coba ini mbak Lady? Buat bikin dalgona. Aku tuh berharap kamu menebaknya yang salah. Tapi ya sudah lah. Bisa dalgona, bisa ngocok teyoy. Bisa macem-macem. Alatnya tuh gini doang. Isinya ada dua. Bisa ngocoknya ke bawah. Ngocok telur apa gitu. Ini bisa diatur kecepatannya. Basic. Terus medium. Ada yang sikat. Kenceng say. Tuh. Kan gemes kan? Atau lagi ini. Ini buat kayak mixer gitu. Lucu gak sih? Ya mungkin pemikir saya ada yang udah punya ya. Aku mah liat ini gemes. Udah dipake belum? Tuh jadi bisa. Jadi ada dua macem kocokan. Tuh ucul kan? Biasa. Waduh suka-suka gue. Terus yang ketiga. Buat bikin smoothies. Apa itu smoothies? Astaga gue. Yang kayak jus yang di blend sampe halus banget gitu. Buah-buah gitu. Seru kan? Jadi si alat buat bikin smoothies ini atau jus atau apapun itu bisa buat juga cacah bumbu-bumbu ginian. Tinggal kita colokin terus kita atur kecepatannya. Seru kan? Nah. Lebih gemes lagi ini. Buat bikin krebs. Biasa juga bu. Tapi warnanya gak biasa bu. Toska-tos kayak gimana gitu. Kan aku tuh pengen bisa bikin kayak krebs atau matabak gitu. Tuh. Boleh gitu aja sih. Tapi ya gemes. Oke. Selanjutnya. Kan sekarang kan kalo belanja gak boleh pake tas plastik kan. Jadi aku beli ini. Trolley shopping bag lipat. Ini lucu banget. Misalnya aku pake roda tinggal dibuka. Kayak kita pura-pura di airport gitu. Yang musuh di... Itu adalah kita masih ngukur tinggi badan kita. Jadi ini untung masih bisa diseret sih rodanya. Pas dicoba sama si Bung Benny di rumah. Dia kayak jadi ngatung. Karena ini ya rodanya emang cuman. Jadi dia mesti begini. Ya untung lah pemilik bodi standar. Ya. Ini bisa pake roda sat-sat-sat gitu. Kalo ah kayaknya gue males deh pake roda. Sebentar. Dilipat. Tuh. Eh mau kemana lu Jo? Tuh. Tuh keren kan? Oke next. Buat aku sih ini gemes. Ini parah sih. Ini udah mulai keracunan bener-bener keracunan. Aku tuh paling gak bisa liat tuh. Aku gak bisa liat kabel-kabel. Aku tuh gak bisa liat kabel-kabel yang nggulung-gulung banyak gitu kayak rambut. Aku gak bisa. Aku juga gak bisa liat rambut aku loh. Yang kayak kabel begini. Jadi pada saat aku ngeliat ini. Kabel klam transparan. Supaya si kabel itu tertata rapih. Bentuknya kayak gini doang nih. Segini doang. Gitu. Pokoknya jadi si kabel jadi rapi gitu kan ya. Mudah-mudahan ada yang mau ngerjain di rumah. Terus yang berikut adalah. Nih. Apakah pemirsa yang mengalami dinding yang berkerak-kerak. Yang udah catnya keluar-keluar. Terus pernah pake paku. Si temboknya. Nih kayak gini nih. Eww. Terus pas dicabut. Kalau paku yang dicabut mau isi yang lain. Bekas lubang kayak gitu tuh lubang. Pakunya keliatan. Eww. Pakailah ini. Beli satu dapet dua say. Ini adalah wall repair paste. Kayak pasta gitu sih sebetulnya. Jadi saya pake tuh kannya dibuka. Tuh terlihat belum dipake. Eww. 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 Jadi ini dioles kesini. Jadi disini set gitu terus dioles. Ditimpa ke temboknya. Terus ini buat yang set 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 set. Ketutup. Beli satu. Dapet dua. Beli ini. Dapet ini. Gemes kan. Beberapa harganya bu? Mulai naksir. Mulai keracunan. Saya ingat aku tuh pokoknya gak nyampe 150 deh bu. 125an lebih deh kayaknya. Jujur beli satu dapet dua. Eww. Oke. Lanjut. Apakah ada yang mengalami washtuffle yang tersumbat? Sering. Eww. 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 Beli satu. Dapet dua juga. Eww. Eww. Dituangin ke si washtufflenya atau singnya. Terus setelah dia masuk sebentar. Duhs udah lancar. Memang punya itu tersumbat? Punya aku sih gak tersumbat. Jaga-jaga. Kalo nanti mampet. Udah ada solusinya deh. Taraaa. Next. Kalo misalnya anda gak mau temboknya dilubangi gitu ya. Kenapa aku? Pakailah. Lifey. Grip tape. Pemirsa bisa gantungin apapun juga. Asal jangan diri. Eww. Bisa taro ball pen. Eww. Handphone. Remote. Malah kayak lukisan gitu bisa. Terus udah gitu dia kuat banget sama bisa dicuci. Aku udah buktiin. Ada di atas. Aku nempel lukisan. TV bisa gak TV? Coba aja ibu dirumah. Aku gak bilang bisa sih. Kedahal tiap tukain bening. Penting gak? Gak penting. Yang penting cobain deh. Lanjut. Jujur aku udah mulai lupa yang aku beli itu apa aja. Hmm? Yang aku ingin adalah seal tape. Jadi kalo di whatsapp kita pinggirannya suka hitam-hitam atau suka ada yang bocor di kamar mandi tuh pinggirannya tuh ya. Kita bisa tempel ini. Satu buat estetika kekantikan pemandangan sama dia mengindari bocor katanya. Udah dibukiin belum? Nanti kita sama-sama cobain. Oke selain kita punya ini sedikit. Ya kita juga harus pake ini ya. Tadi aku coba nempelin di meja kok gak nempel? Lalu ternyata katanya ini ada double tip. Gak dibuka mbak Indy. Kenapa jadi tertarik? Karena beli satu dapet tiga. Cuman kita gak bisa request warna. Oke next kita ke gemes-gemes yang berikutnya. Nih Pak Mirsai. Aku beli timbangan! Biasa aja kali ini timbangan. Boleh bilang biasa dari luar. Tapi kalo luar biasanya itu dari mana? Ini bisa di download di aplikasi handphone. Parah. Gak perlu ke gym cuma buat nimbang doang. Ribut. Kalo pada saat dia nunjukin si angka yang tertera disini. Kan kita bisa unduh atau bisa di download di aplikasi itu. Nah itu kita bisa liat juga ada indeks masa tubuh. Terus cairan di tubuh kita ada berapa banyak gitu. Kadar lemak jahat bu. Kadar lemak jahat. Itu yang ngomong lemak saya tuh barusan. Dia tau dia mau diukur say. Dia bisa keliatan kadar lemak jahat lah. Apalah apalah ada semuanya. Makanya aku cuma pake sekali. Kenapa bu? Aku gak suka nimbang. Oke Pak Mirsai. Jadi itulah adalah krabble-krabble aku. Keracunan belanja online aku. Yang gemes-gemes bagian household. Iki loh bu, iki loh. Ya iki, iki loh. Ini udah aku kasih liat semuanya kan. Iki loh bu. Apa sih maksudnya? Iki loh itu, iki loh. Oh ini? Ini aku. Tau gak kira-kira kenapa aku tertarik ambil ini? Namanya. Aku udah gak mikir fungsinya buat apa pas aku liat. Iki loh apaan sih iki loh. Jadi ternyata kalo anda mengalami. Atau juga di rumah pamer saya sih. Karan-karan itu berkerak-kerak kayak karatan gitu. Pakailah iki loh. Celing tanpa pusing. Next. Gemes berikutnya di krabble. Keracunan belanja online adalah. Aduh maaf. Nah. Orang liat ginian gak? Apa lagi itu bu? This is sapu otomatis ultra boom putih. Jadi kelebihannya adalah kita tuh kalo nyapu gak perlu pake pengki. Say. Bener say. Jadi si debu-debu yang besar-besar itu masuk kesini. Tanpa dia disimpen disini. Asal jangan lupa dibuang. Jangan disimpen. Buat apa lo nabung debu. And you know what pemir say. Aku tau ini dari mana? Aku tau sapu magic ini dari tiktok. Wow. Tiktok? Yes. Sikat. Maksud? Apaan sih? Aduh. Apaan sih mbak lady? Mbak lady juga pemirsa. Cukup kita gak main tiktok tapi main gemes-gemesan sama keracunan barang-barang online gue. Nah yang berikut apakah dirimu juga mungkin teracuni oleh? Itu bantal bu. Pinter. Ini adalah massage pillow. Terus bendanya seperti ini say. Ini doang. Tapi bisa ditaruh disini. Dibetis. Bisa dipunggung. Jadi tinggal dipencet. Cetuk gitu. Terus nantinya mau cetuk. Nguing. Nguing. Gitu. And do jujur. Tadi sudah digelar hasil dari kerabalnya gue. Keracunan belanja online gue. Jujur itu bukan untuk pameran. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah hiburan buat diri gue sendiri. Tapi yang jelas itu adalah barang yang gue beli pakai duit gue sendiri. Tadi beneran jujur. Jadi yang berikut mau cobain apa lagi bu? Bebas. Ini kesempatan pemirsa. Kira-kira mau kasih ide apa buat gue ya. Boleh tulis di kolom komen ini nih. Ngek ngok ngek ngok. Misalnya ada ide. Tendi. Tendi. Boleh panggil Tendi. Boleh panggil Kak Tendi. Agak aneh. Gak masalah. Cobain ini dong. Cobain restoran ini gitu misalnya. Ayo dong Tendi. Review misalnya di hotel apa gitu. Kayak Indra Bukti. Misalnya ada yang ngomong gitu. Aku sambut. Ya misalnya. Kan Indra Bukti banyak banget tuh sering coba di hotel ini. Tendi juga dong. Oke boleh. Terus mau cobain usaha apapun juga. Mungkin Pak Mirsai punya kegiatan atau usaha yang sedang dilakukan sekarang. Terus minta aku suruh cobain. Bebas. Tulis. Lengkap. Komplis. Jadi kita tahu nanti kalau kita mau hubungi. Kita mau lanjutkan tuh kemana. Tulis di kolom komen ini. Oke shy. Oke don't be shy. Nah yang pasti don't be shy juga untuk like, subscribe, comment. Biar lebih cheap channel Youtube Inde Baris. Oke. Sampai ketemu lagi. Yudada bye bye.